Intro Adab yang ketujuh Dari adabnya tidur yaitu Anya Nama Mustadbir Al-Qiblah Hendaknya ia tidur Dengan menghadap Qiblat Nah menghadap Qiblat itu Ada dua macam cara Yang pertama Seperti menghadapnya orang yang Dalam keadaan Sakharotul Maud Nazak Bagaimana menghadapnya orang yang nazak Yaitu Mustalqi Al-Qafah Terlentang Wajahnya di timur Kalau disini Kemudian kakinya Mengarah ke Qiblat Seperti sholatnya orang yang tidak mampu Ada kan cara-caranya itu Dari duduk Terus terlentang Berbaring dengan lempeng Terlentang Kepala di timur Kaki di barat Seperti itu Itu cara yang pertama Menghadap Qiblat di saat tidur Mungkin ranjang kita Mungkin kasur kita Seperti itu Ya sudah seperti itu Caranya kita Menghadap Qiblatnya Yang kedua Istiqbalul Lahat Menghadapnya Seperti Mayyid di liang lahat Ya apa Mayyid di liang lahat Lempeng kanan Dengan tanah Kepala di utara Kalau disini ya Kepala di utara Kaki di selatan Seperti Mayyid di liang lahat Jadi wajahnya Dan anggota badannya Yang depan Menghadap Ke Ka'bah Ke Qiblat Jadi dua anjing Hal ini Jadi Hendaknya tidak tidur Kecuali menghadap Qiblat Dengan salah satu Dua cara tersebut Antara caranya Orang yang Nazak Sakarotul Maud Atau caranya Mayyid Seperti caranya Mayyid Di liang lahat Yang kedelapan Adabnya Yaitu Ad doa inda no Membaca doa Ketika Tidur Hendak tidur Membaca Doa Paling Simple Dan Insya Allah Hampir semua Orang Islam Bahkan mungkin Tidak ada yang Tidak menghafalnya Bismillah 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 Amut Mulai Anak TK Sampai Membamba Ketika mati Hafal Kapi Insya Allah Tapi Sebetulnya Bukan hanya doa Itu yang diajarkan Oleh Rasulullah Untuk dibaca Ketika Hendak tidur Yaitu Untuk pemula lah Namanya Anak sekolah Kalau Dibelajari matematika Kan gak mungkin Langsung Kali-kalian Atau Pengurangan Dan yang lain Sebagainya Diajari yang simple Satu Tambah Satu Satu Tambah Dua Sudah tahu Tambah Tambahan Baru Diajari Kali-kalian Baru Diajari Kurang-kurangan Dan yang lain Sebagainya Sama Kita Sebagai orang tua Mengajarkan kepada Anak kita Supaya mudah Diafal Bagi mereka Yang usianya Dua tahun Tiga tahun Ya diajari Bismikallahumma Ahya Wa bismikah Namut Nah Tapi kalau dia Sudah kelas satu Kelas dua Ya mestinya Nambah Bukan Bismikallahumma Ahya Wa bismikah Namut Nambah dengan Doa-doa yang Diajarkan Rasulullah Yang lainnya Apa yang diajarkan Rasulullah Yang lainnya Ya diantaranya Disebutkan disini Bismikallahumma Rabbi Wa dha' tu jambi Wa bismikah Arfa' hu Bismikah Allahumma Dengan namamu Ya Allah Rabbi Wahai Tuhan ku Wa dha' tu jambi Aku letakkan Lampengku Wa bismikah Dan dengan namamu Ya Allah Arfa' hu Aku angkat Jadi bangun Aku tidur dengan namamu Aku bangun juga Dengan Namamu Seperti doa ini Kalau di dalam kitab Dakhirah Yang dirangkum oleh Al-Hawi Umar Bismikah Rabbi Wa dha' tu jambi Wa bismikah Arfa'hu Faghfir li Zambi Allahumma In amsakta nafsi Farhamha Wa in arsaltaha Fahfadha Bima tahfadhu Bihi Badakas Salihin Wa dha' tu jambi Faghfir li Zambi Ya Allah Ampunilah dosaku Allahumma In amsakta nafsi Ya Allah Jika engkau Tahan Atau genggam Nyawaku Farhamha 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 Rahmatilah Jadi kalau aku Mati Gak bangun Rahmatilah Wa in arsaltaha Tapi jika engkau Lepas Dalam arti Dikembalikan Nyawanya Hidup lagi Bangun Fahfadha Jagalah Bima tahfadhu Bihi Badakas Salihin Sebagaimana Engkau menjaga Apa Nyawanya Atau Naksunya Orang-orang Soleh Kita minta Sebelum tidur Allahumma In amsakta Nafsi Farahmaha Wa in arsaltaha Fahfadha Bima tahfadhu Bihi Badakas Salihin Itu Kemudian Di Dakhirah Juga Diajarkan Untuk membaca Istiufar Tiga kali Astagfirullahaladzim Alladzila ilahil Al-Hajul gayyum Wa atubu Ilai Astagfirullahaladzim Alladzila ilahil Al-Hajul gayyum Wa atubu Ilai Tiga kali Setelah itu Membaca Tasbih Subhanallah Tiga puluh Tiga kali Membaca tahmid Alhamdulillah Tiga puluh Tiga kali Membaca takbir Allahu Akbar Tiga puluh Tiga Atau Tiga puluh Empat Kali Dengan riwayat Yang ber Berbeda Kemudian Membaca Allahumma Inni Aslam tu Nafsi Ilai Wa Fawad tu Amri Ilai Wa Al-Jak Tudahri Ilai Rahbatan Warahbatan Mingkah Ilai La malja Wa la manja Minka Ilai Allahumma Amantu Bikita Bikalladhi Anzalta Wa Nabi Kalladhi Arsalta Kalau kita Mau baca Yang lain Terserah Penutup Dari bacaan Kalau kita Sudah mau Benar-benar Tidur Baca Surat Al-Kafirun Ya Sampai Akhir Kemudian Juga Disunahkan Ketika Hendak Tidur Membaca Ayat-Ayat Tertentu Seperti Ayat Kursi Akhir Surat Al-Baqarah Yaitu Amanan Rasuluh Juga Dianjurkan Untuk Membaca Dua Ayat Dari Surat Al-Baqarah Yaitu Wa ilah Hukum Ilah Wahid La ilah Ilah Rahman Rahim Inna Fi Khalki Samawati Wal Ardi Waktilah Fil Al-Nahar Wal Fulki Lati Tajri Fil Bahri Ma'in Fa'una Sa'ama Anzal Allah Minas Sama Ma'in Fa'ayyab Ila Ardha Ba'ada Muhtih Ha'wab Thafya Minkuli Dabatin Wat Tas Rifi Riyah Was Dikatakan Siapa yang membaca dua ayat tersebut Siapa yang membaca dua ayat tersebut Itu kalau dia menghafalkan Sebagian surat Al-Gur'an Atau menghafalkan Al-Gur'an InsyaAllah tidak akan melupakannya Jadi hafalannya itu dipatenkan oleh Allah Dalam ingatannya Membaca dua ayat tersebut Kemudian juga dianjurkan membaca Sebagian ayat dari surat Al-A'raf Yaitu Inna Rabbakum Allah Lazi khalaka Samawatul Ardha Fisitati Ayamin Suma stawa ila Sama'i Suma stawa ila Sama' Fisitati Ayamin Inna Rabbakum Allah Lazi khalaka Samawatul Ardha Fisitati Ayamin Suma stawa' Al-A'rsi Yawshillaylan Nahar Ayatlu Buhathithan Assalam So'al kamar Wanujum Mamasah Kharatim Amri Sampai Ayat Sampai Inna Rahmatullahi Garibum Minal Muhsinin Sama Sekitar dua ayat Dua ayat Atau tiga ayat Dari surat Al-A'raf Dan juga Akhir surat Bani Israel Atau surat Al-Isra' Yaitu Gulidullah Awidur Rahman Ayya Mantaduhu Falaw Asma'ul Husna Sampai akhir Surat Kenapa Fainna Yidkulu Fisya'ari Malakun Nywakil Bi Hibdi Wa Yistagfirullah Kalau dia membaca Surat Al-A'raf ini Dari Inna Rabbakum Allah Sampai Garibum Minal Muhsinin Kemudian Gulidullah Awidur Rahman Akhir surat Bani Al-Isra' Sampai akhir Dijaga oleh Allah 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 Memerantahkan Malaikat Menjaganya Dan Malaikat Yang menjaga Memintakan ampun Kepada Allah Untuknya Juga Membaca Al-Mu'awidhaten Kul'a'udu Berabbil Falak Dan Kul'a'udu Berabbin Nas Lalu Meniupkan Kedua Tangannya Setelah Membaca Membaca Kul'a'udu Berabbil Falak Kul'a'udu Berabbin Nas Setelah itu Ditiupkan Ditiupkan Kemudian Dia mengusap Dengan kedua tangannya Ini ke wajah Dan Badannya Diriwayatkan Rasul S.A.W. Melakukan hal tersebut Al-Mu'awidhaten Baca surat Bismillah Bismillah Rahman Rahim Kul'a'udu Berabbil Falak Kul'a'udu Berabbil Misad 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 Itu dilakukan Al-Rasul S.A.W. Kemudian Dianjurkan Membaca 10 ayat Pertama Dari surat Al-Kahfi Dan 10 Ayat Terakhir Dari surat Al-Kahfi Untuk apa? Ini Alat Pembangun Di waktu Malam Jadi supaya Kita mudah Bangun Malam Bacalah 10 ayat Pertama Dari surat Al-Kahfi Dan 10 Surat Terakhir Memudahkan Kita Untuk Bangun Malam Ibadah Kepada Allah S.W.T Imam Ali Mengatakan Ma'ara'ana Rajulan Mustaqmalan Agluh Yanam Gabla'anya Kera'al Ayatnya Min'akhir Surat Al-Baqarah Katanya Imam Ali Orang yang Sempurna Akalnya Atau Tidaklah Seseorang Yang Sempurna Akalnya Kecuali Dia Tidak Tidur Tidaklah Tidur Kecuali Dia Telah Membaca Dua Ayat Terakhir Dari surat Al-Baqarah Jadi Orang Yang Sempurna Akalnya Atau Yang Berakal Katanya Imam Ali Adalah Tidak Tidur Kecuali Telah Membaca Dua Ayat Surat Al-Baqarah Nah Nah Kemudian Dianjurkan Juga Membaca Dua puluh Lima Kali Dari Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Wallahu Akbar Ya Dua puluh Lima Kali Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Wallahu Akbar Kalau Dihitung Secara Perkata Dia Seperti Membaca Seratus Kali Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Wallahu Akbar Ini Kalau Dihitung Seperti Membaca Seratus Karena Subhanallah Dua puluh Lima Kemudian Alhamdulillah Dua puluh Lima La Ilaha Dua puluh Lima Kemudian Wallahu Akbar Dua puluh Lima Berarti Seratus Dua puluh Dua puluh Kali Dua puluh Lima Kali Dua puluh Lima Dua puluh Lima Dua puluh Lima Tambah Dua lima Tambah Dua lima Dua lima Seratus Kalau Dihitung Secara Tapi Kalau Dihitung Global Memang Dua puluh Lima Kali Dia Membacanya Itu yang Dianjurkan Waduh Tidur Tidur Kepanjangan Baca Sama Kepanjangan Upload Sama Kepanjangan Lihat Statusnya Orang Mau tidur Sampai keturun Sampai logur-logur Misalnya Paget Kepanjangan Itulah Ini sebentar Paling Tidak sampai Sepuluh Menit Wah Kelamaan Sepuluh Menit Cuma potongan Ayat Cuma potongan Ayat Tapi Untuk Membiasakannya Memang Kita Mahupnya Banyak Hasil Sebetulnya Simple Sedikit Tidak Banyak Kalau Kita tulis Mungkin Tidak sampai Satu Lembar Atau Dua Lembar Tidak Ditulis Untuk Membaca Seperti itu Tidak Panjang Waktunya Tidak Panjang Tapi Mendapatkan Kemuliaan Keistimewaan Yang sangat Besar Mudah-mudahan Kesunahan Keusahan Ini dapat Kita Amalkan Dalam Setiap Kehidupan Kita Sehingga Kita Dihiasi Dengan Kesunahan Yang disunahkan Al-Rasul Sallallahu Aleyhi Assalam Amin Allahumma Amin Assalamuala Nabi Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Adamin Amin Wahel Min Rahmat Min Gum L' Sab Sab Aqid Men Ilal Aوج Al-Fasih Luhu Roo 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 Ta Dim Lrí Khair Ahding Bim Hed Hal Anis Min Sufu webinars selamat menikmati 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 selamat menikmati